musik 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 nah sekarang kita lanjut dengan TV yang mengeluarkan kebulan asap kemarin nah ini setelah beberapa hari saya otak atik karena disini tegangannya over dan lebih dari 200 pol jadi otomatis ilku yang disini akan meledak dan tidak sempat kita ukur untuk tegangan black plus nya hanya beberapa detik kita tes langsung ini ilku 160 pol sama ilku 50 47 disini langsung mengeluarkan asap atau beledak beberapa komponen sudah saya ganti disini seperti ini yang sudah jadi korban nah ini ilku 160 100 pol 2 biji yang kemarin meletus dan ini juga auto coupler sudah saya ganti disini tapi tetap saja tegangan B plus nya over atau tegangan sekundernya over dengan dioda yang disini nah ini ini masih saya solder dari belakang nah ini untuk kapasitor milar sudah saya ganti juga dan resistor yang ada disini yang masuk ke TL431 sudah saya ganti juga tapi tetap saja tegangan B plus over nah seperti ini jadi disini saya coba spoket kecun siapa tahu dari power regulator yang bermasalah ternyata tidak tegangan tetap over jadi intinya disini area power supply normal normal saja tidak apa-apa karena saya masih ragu dan saya coba tes pakai gacun nah disini sudah saya copot selainnya ya dan tetap saja tegangannya over nah disini ada satu komponen yang luput dari pengecekan saya karena saya tes pakai apometer pertama kali komponennya normal nah disini ternyata yang rusak komponennya yang menyebabkan tegangan over sampai 200V adalah nah ini diode silikon yang disini dengan kode di PCB D502 nah disini D502 D502 untuk tegangan 14V tegangan 14V 14V ternyata ini yang sudah shot jadi kita ukur 80V yang kemarin ukuran pertama diudahnya normal tapi ternyata setelah kita tes pakai gacun masih saja tegangannya over sampai 200V nah disini setelah pengukuran yang berkali karena ini sudah saya ganti semuanya tetap saja dioper saya cabut komponen ini diode D502 ternyata ini rusak ini yang menyebabkan tegangan D plus jadi oper nah disini sampai sudah jarum apometer jarum pun sampai 0 dibolak balik sama seperti waktu pertama saya ukur ini masih setengah shot belum mati secara sempurna jadi ternyata setelah pengetesan kedua saya ganti ini ternyata tipi sudah tidak oper lagi dan bisa hidup ini sudah penggantinya ini 1 ampere nah karena saya pakai gacun untuk mengetes jadi saya cabut semua komponen-komponen yang ada disini nah seperti itu teman-teman jadi kemarin saya lupa pakai alat ini jadi otomatis semuanya jadi meletus dan sampai padnya jadi jebol nah setelah saya pakai ini walaupun kita pakai ini tetap saja kita ukur tegangannya oper sampai 200V yang seharusnya kalau kita pakai bolham tegangan pada B plus adalah 50V atau 60V atau kurang jadi kita tahu B plus tidak oper lagi nah setelah penggantian diode tersebut artinya bisa normal kembali karena disini kasusnya sudah atau biang dari permasalahan ini sudah kita ketemukan yaitu yode 1 ampere yang ada disini dengan kuda di PCW D502 nah sekarang kita test langsung bagaimana normal dan kita ukur penggantakan tapi sudah hidup dan kita lihat layar yang ini sudah hidup jadi tipiknya sudah tidak bikin komponen yang lainnya jadi rusak karena tegangan sudah normal ya seperti itu kita cek untuk tegangan di plus disini saya set pada 150 nah seperti ini 150 jadi suaranya tidak terlalu suara startnya tidak terlalu besar seperti tidak kedengaran atau kayak tipiknya tidak hidup tapi kita lihat layar tipiknya sudah hidup normal nah seperti itu teman-teman nah disini pelajaran yang bisa kita ambil jika tegangan over sampai 200 pol atau lebih yang pertama yang akan di yang anda cek tapi sebelumnya anda pukus dulu jalur yang ke ebt supaya tidak merusak horizontal atau playback itu sendiri anda pukus disini anda ukur berapa tegangannya dan jangan lupa pakai bolong 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 dulu disini di area primer ya di area primer dan anda tes lagi disini itu B plus nya jika tetap 100 ke atas berarti masih over nah anda anda coba ganti optocoupler tl431 coba diganti sama resistor yang ada disini 542 sama r503 atau yang kalau pakai terimport anda ganti terimport nya dulu kalau sudah area komponen sudah anda ganti semua tetap saja tegangan B plus nya over nah anda cek disini dioda terutama dioda disini bisa menyebabkan tegangan jadi over di wilayah sekunder ini nah seperti itu teman teman karena disini kalau kita lihat tegangan dari primer atau area utama port supply nya semuanya sudah normal jadi anda cek disini oke sahabat semua mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan komen dan subscribe channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh